Hai everyone, selamat datang di Cerita Dane Gangguru bersama Fethia Rani disini di belakang rumah Dan ini sekarang ya, gue mau update bulbil yang pernah ada videonya di panen buang putih tahun kemarin gitu Nah, kan ceritanya gue pengen nanem bulbil gitu ya, gimana kelanjutannya gitu Karena memang belum pernah kan ya, jadi pengen tau gitu gimana update dari bulbil tersebut gitu Nah, sebelumnya yang belum subscribe, yuk subscribe channel kami Dan yang sudah subscribe, makasih ya, ikutin update kita selanjutnya, oke Ini ada yang mau ikutan update, eh, Emi, Emi, mau ikut mama disini, Emi sayang, cantik Ayo, mau ikut update, sini, di belakang rumah Lagi gak ada matahari, biasanya ini dia suka guling-guling nih Hmm, iya Tuh, suka pingsan dia Ya udah ya Emi, 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 Emi Tuh, kayak gitu dia Kita lanjutin aja lah update-nya Biar aja Emi sedang berjemur Di keteduhan Nah, kemarin gue nanem bulbilnya di pot Gitu nih, kayak gini Soalnya kalau di rest garden bed itu Karena kan sama tanaman-tanaman yang lain Jadinya gak bisa gitu, takutnya hilang gitu aja ya Nah, karena kan masih kecil gitu Jadi kita lihat dulu bulbil yang ada di pot ini Udah kering semua ya, jadi bisa dicabut Kita cabut Daurnya Oh, tuh, kecil jadinya You guys Tuh, segede gini Kita cabut lagi ya Kalau ditumpain semua Takutnya Kedeteksi Banyak Meong-meong tuh si Emily Ini kita ambil ya Oh, jadi segede gede gini juga guys Enggak terlalu jauh Tapi ada akarnya tuh Jadi nanti ini bisa kita Ambil dulu Kita diemin dulu Kita keringin dulu Kita tanam lagi tahun depan Ini kayak gitu Eh, Emily lewat Kalau ini ada yang gede satu ya Ini diambil dari yang kemarin Ada yang sisa dari bawang putih Tuh guys, ya Bulbilnya kita cabutin aja Ini gak ditumpahin Kita cari lagi Tuh Ya tuh, jadi berakar Akarnya juga banyak Tuh Jadi Ini cuma Uji coba ya guys Ya, karena Kan kita tahu Daripada kebuang Dan juga gak ada yang Dirugikan Siapa tahu Nanti jadi tambahan Tambahan bumbu masak Lumayan kan Nah Jadi kita tahu Kalau dari bulbil Ternyata Ah, kecil gitu Kalau buat Iseng-iseng sih oke aja Tapi kalau buat Panen Dimakan Kayaknya Kecil gitu ya Kurang cukup ya Jadi itu ya Bulbil tuh Jadinya kecil-kecil Tapi dia tumbuh tuh Ada akarnya Tuh Ini kita kumpulin tuh Bulbilnya Tapi gak gedein kok guys ya Dari yang kecil kemana tuh Kecil banget kan Ini jadi Gede Gedein Sedikit Nah Kayaknya habis ya Segitu aja nih Eh, masih ada tuh Kecil Tuh Makanya kita taruh di pot Kayak gitu ya Biar gak Ilang Tuh Abis kayaknya ya Tuh segitu Eh, masih ada guys Tuh Tuh Sudah segitu kayaknya Nih Jadinya ini kayak gini Tuh Bulbil Kecil-kecil banget Tapi dia tumbuh Tuh Ya Nanti ini kita keringin lagi Kita simpen Nanti Kita tanem lagi Musim gugur Tuh Kayak gitu Supaya lebih besar lagi Nanti Nah Ini dia update Bulbil Kita Nah Ini dia guys ya Bulbil Yang Sudah kita Lumayan bersihin Walaupun belum bersih Banget Tuh Lihat Kencil banget Ukurannya Memang Ini Lumayan Lebih besar Dari yang Kemarin Gingin Gingin undred